Apa sih jaminan yang bisa diberikan gitu loh ya supaya kita tuh bisa rela gitu agak ikhlas melepaskan anak-anak Karena kita tahu anak-anak itu kan mungkin nggak bisa seperti kita menjaga protokol kesehatan ya Jadi bagaimana ya cara mengatasi dan bagaimana kita juga bisa yakin gitu loh Mas Menteri Gimana mohon dibantu gitu Mas Menteri Makasih Bu, kalau Ibu meminta jaminan kepada saya saya tidak bisa memberikannya Bu Saya mohon maaf sekali Tapi memang ada beberapa faktor yang bisa Ibu jadi pegangan Ibu Pertama yang terpenting keputusan itu ada di masing-masing orang tua Itu dulu dipegang Jadi setiap orang tua mengenal anaknya setiap orang tua punya level resiko tersendiri Dan hak untuk memutuskan anaknya mau balik ke sekolah atau masih PJJ aja adalah di orang tua Sekolah tidak boleh memaksa? Betul sekolah tidak bisa memaksa itu haknya orang tua untuk melaksanakan itu Itu yang pertama Kedua adalah dengan guru-gurunya sudah divaksinasi itu harusnya menjadi satu keringanan juga ya Ibu dan semua orang tua berhak melalui komite sekolah untuk datang dan langsung Memonitor dan bergerak untuk memastikan protokol kesehatan itu terjadi Jadi ini tidak mungkin terjadi kalau cuma pihak pemerintah atau kepala sekolah orang tua harus turun tangan ya Orang tua harus turun untuk memastikan benar gak protokol kesehatannya benar apa tidak disiplinnya Kita kan sudah ada protokol kesehatan dari kementerian Terima kasih Di aduk kayaknya ya Di aduk kayaknya ya Di aduk kayaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!